Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Bahagia sekali kita berjumpa kembali Di virtual koordinator training BATS 5 Jawa Timur VCT BATS 5 Jawa Timur Di sesi yang terakhir atau sesi 11 Jam 8 malam sampai jam 9 malam Dan Bapak Ibu semuanya Kita saat ini merupakan hati hari yang cukup istimewa Karena saya sebagai host Erna Andriani Dengan moderator Bunda Umi Tiralustari S.A.M.A.K Beliau adalah tiga pilar VCI Indonesia Ponder VCI Bogor Dan kali ini beliau bertindak sebagai moderator Selama dua sesi Tadi sesi 10 dan sesi 11 kali ini Baiklah Bapak Ibu Sebagai presenternya adalah Bunda Siti Komsia S.P.D.M.M. Dan materi malam hari ini akan mengambil tentang Mengambil materi tentang Kiat sukses membinasi siswa dalam membaca puisi Baik untuk selengkapnya Kita akan serahkan ke moderator Bunda Umi Tira Silahkan 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 Di sini banyak yang tidak suka Karena mungkin jarang diajarkan Kalau di Bogor ya saya melihatnya seperti itu Tapi ternyata digersik menjadi satu budaya Sehingga Sehingga Perlu kekses Terputus-putus Terputus-putus Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia Jumpa lagi bersama saya Umi Tira Ustari dari kota Bogor Di sesi kedua ini kita akan membahas Kiat sukses membinasi siswa dalam membaca puisi Yang akan dibawakan oleh Bunda Siti Komsia S.P.D.M.M. Dari SDN 2 Jam B Jirjo Gersik Nah untuk mempersingkat waktu Saya persilahkan Bunda Siti Komsia Untuk memaparkan materinya 15 menit Lalu kita buka sesi tanya-jawab Silahkan Bunda Terima kasih Bunda Umi Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya Kenalkan saya Siti Komsia Dari SDN 2 Bambi Tira Ustari Gersik Kali ini saya akan Memaparkan tentang kiat sukses Membinasi siswa dalam membaca puisi Namun sebelumnya Ijinkan saya Bercerita sedikit tentang awal saya mengenal puisi Bahwa saya mengenal puisi sejak kelas 3 SD Itu pun berawal dari sikap usul saya Ketika kakak-kakak saya disiapkan untuk menjadi Peserta dalam lomba puisi Betulan saya melihat saat itu Dan saat itulah saya menerima pengalaman pertama kali Bagaimana cara membaca puisi Dan dari sikap usul saya Ketika kakak-kakak saya tidak bisa menirukan Bimbingan yang diberikan oleh guru saya Saya spontanitas berteriak dari depan pintu Sehingga akhirnya saya dipanggil oleh guru saya Untuk mengikuti latihan bersama dengan kakak-kakak saya Dan akhirnya saya yang terpilih mengikuti Lomba di tingkat kabupaten saat itu Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Untuk menjadi guru sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita Namun karena kesadaran saya Bahwa untuk menjadi guru harus memiliki bekal Di segala bidang Maka akhirnya ketika saya masuk ke SPG Saya mengejar ketertinggalan saya Karena saya SMP-nya dari SMP swasta Yang di desa dan sangat kurang Untuk bekal ekstra kurikuler Sehingga di SPG saya mengikuti Semua kegiatan ekstra kurikuler Termasuk kegiatan tether Nah pengalaman pertama saya di kabupaten Pada tahun 1997 Itu saya belum mendapatkan kejuaraan Ketika membina siswa saya Nah setelah dari kegagalan itu Akhirnya saya mengikuti Pelatihan teknik membaca puisi Yang pada saat itu Salah satu narasumbernya adalah Si Burung Merak Dari Mojokerto Nah Teknik membaca puisi yang saya dapatkan saat itu adalah Yaitu Membaca puisi adalah menyampaikan pesan Atau amanat penulis Puisi dalam bahasa lisan Hal-hal yang harus dilakukan dalam baca puisi adalah Pertama Memahami amanat atau pesan yang diinginkan Pengarang dalam puisi Jadi ketika kita membina anak kita untuk membaca puisi Kita sendiri harus paham Apa amanat dari puisi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak Kemudian perhatikan jeda atau penggalan kata dengan baik Agar tidak terjadi salah arti Karena penggalan kata ini yang salah Nanti akhirnya juga akan Menimbulkan persepsi yang berbeda Kemudian Bacalah puisi seakan-akan kita Sedang berbicara seperti biasa Contoh Ya Ada puisi Ada tulisan di dalam puisi itu Kalau kita baca biasa Ibu Engkau lah Kuat edu Tempatku bertapa Nah ini Kemudian Ketika membaca puisi Cukup dikeraskan bacaannya Tanpa merubah intonasi awal Jadi menjadi Ibu Engkau lah Kuat edu Tempatku bertapa Nah Sementara ini Banyak sekali Pembacaan puisi Yang mengikuti gaya-gaya dari orang-orang di sekelilingnya Jadi Gayanya dibuat-buat Tidak Tidak wajar Misalnya Ibu Engkau lah kuat edu Tempatku bertapa Dan sebagainya Ini harus kita koreksi nanti dari anak-anak Kemudian Berikan power pada setiap gerakan Sesuai dengan makna yang terkandung pada setiap kata dalam puisi Jadi Bapak Ibu Ketika kita membaca puisi Power Ini ada dua macam Yang pertama dari vokal kita Yang kedua Dari mimik dan pantu mimik Jadi Kita membaca Dengan vokal biasa Misalnya Ibu Engkau lah kuat edu Tempatku bertapa Dengan Ibu Engkau lah kuat edu Tempatku bertapa Jelas berbeda Apalagi nanti disertai dengan Mimik Atau mimik yang tepat Orang-orang yang menyaksikan dan mendengarkan Itu seakan-akan terbawa dengan puisi Nah kesalahan yang sering terjadi Yaitu kesalahan persepsi bahwa membaca puisi harus membaca teks Dan tidak boleh banyak gerak Nah Yang namanya membaca itu tidak harus bawa teks Contohnya kita membaca basmala Dengan membawa teks atau tidak membawa teks itu tetap namanya membaca Kemudian tidak boleh Kesalahan persepsi bahwa tidak boleh terlalu banyak gerak Puisi boleh bergerak Tetapi tidak boleh overacting Ketika seorang pembaca puisi Naik ke panggung Maka panggung itu milik dia Jadi manfaatkan panggung itu dengan sebaik-baiknya Istilah yang umum di masyarakat Bahwa yang tidak membawa teks Di nama deklamasi yang membawa teks itu puisi Itu juga tidak benar Ini hanya istilah saja bahwa deklamasi itu dari Belanda Dan puisi itu dari Inggris Bacalah teks puisi sesuai tulisannya Jangan ditambah-tambah vokal maupun konsonannya Misalnya Kata ibu Tanpa H Harus tetap dibaca ibu Seringkali Karena untuk memantapkan pembacaan Biasanya ibu Nah ada H-nya Atau Dipanjangkan Tempatku bertapa Dipanjangkan belakangnya Tempatku bertapa Nah H-nya Akhirnya Jadi panjang Kemudian Bapak ibu Kunci keberhasilan dalam Membina siswa Jangan pernah menyerah Karena kegagalan adalah awal Keberhasilan Jadi tidak selalu ketika kita membina Anak-anak kita Kemudian langsung Jadi juara Seperti yang saya ceritakan Pada tahun 97 Ketika saya pertama kali Masuk ke kabupaten Itu saya tidak jadi juara Tapi ketika Setelah itu Kemudian mengikuti diklat Sering membaca Dan sebagainya Alhamdulillah Mulai 2001 Saya baru bisa masuk Siswa saya bisa Menjadi juara Satu di tingkat kabupaten Sampai detik ini Nah pengalaman Nah pengalaman Adalah Guru yang terbaik Jadi Ketika kita Mengikuti lomba Kita harus pelajari Setiap Setiap tahun Itu pasti berkembang Ya kita harus belajar Dari satu persetak Keputusan lain Dan kita Juga harus belajar Dari ulasan Dewan juri Yang menilai Puisi saat itu Karena bagaimanapun Karena puisi ini adalah seni Ada subjektifitas Dan sebagainya Kemudian ada Istilah gaya Selingkung lah Dari Dewan juri Yang menilai itu Dungkungan pimpinan Dan guru lain Sangat terpengaruh Kepada keberhasilan kita Ketika kita Membina suatu lomba Tentu Pimpinan kita Juga harus Mendukung Karena Kita butuh Waktu tertentu Untuk membina itu Nah kalau pimpinan kita Tidak mendukung Maka Karena kita juga guru Apalagi di SD itu Guru kelas Maka anak-anak Dede kita bisa Terbangga Yang lain ya Gara-gara hanya Membina lomba Dan perhatian yang Tulus Dari seorang guru Akan sangat berpengaruh Dalam keberhasilan Pembimbingan Bajah posisi ini Kemudian Kemenangan Merupakan Konfekensi logis Dari usaha keras kita Bukan suatu tujuan Setiap lomba Jangan Tengahkan anak-anak Kamu harus menang Kamu harus menang Ya tapi Kita yang baik Siapkan Dirimu semaksimal mungkin Agar kamu bisa Tampil maksimal Insya Allah Kalau dengan tampil maksimal Kejuaraan itu akan Mengikuti Seorang guru Tenggap terhadap Bakat yang dimiliki Suasiswanya Ya jadi Dari setiap Sesuanya Itu pas Setiap hari Yang memilih Kita Harus Bisa Bisa tanggap Bakat-bakat kita Sehingga Memangkan Baru dalam Kejuaraan Perhatian Dan kemampuan Yang keras Dari guru Untuk berubah Jadi lebih baik Jadi ketika kita Akan mengajarkan Puisi kita sendiri Juga harus Mampu Membaca Dengan baik Nah Pahami karakter Dewan juri Setiap Dewan juri Itu punya Pandangan 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 Menilai kevokalnya Ada yang Lebih cederung Ke Penghayatannya Jadi kita Harus tanggap Yang jadi Dewan juri Pada saat Lomba itu Siapa Nah Saat itu Kita harus Bisa Menyesuaikan Harus Kipasikan Dengan Murid Nah Kamu nanti Apa Titik beratnya Kamu nanti Titik beratnya Disini Seperti itu Ya Alhamdulillah 2001 Siswa-siswa saya Melalui Menjadi juara satu Dalam festival Kebaca Kasi Kuatan Gersik Alhamdulillah Jika 2009 Mulai Masuk Keringkat Provinsi Masuk 20 Bersara Non-ranking 2006 Murid Saya Sendiri Akhirnya Kita Menjadi Juara Dua Lomba Cipta Dan Baca Fisi Tingkat Nasional Terima Dari Dari Kedua Dan Yang Dirai Oli Siswa-siswa Saya Ya Kemudian Dokumentasi Dari Waktu Kewaktu Anak-anak Anak-anak Saya Yang Pernah Menjadi Juara Demikian Saya Sampaikan Bapak Ibu Mungkin Ada Kekurangan Di sana Sini Saya Mohon Maaf Selanjutnya Saya Serahkan Kembali Kepada Ibu Moderator Baik Terima Kasih Bunda Siti Bunda Siti Ya Tadi Betul Suara Peserta Timut Ibu Hos Bufina Menunggu Dari Bapak Ibu Peserta Saya Mau bertanya Bagaimana Memilih Peserta Yang Siap Untuk Mengikuti Lomba Puisi Karena Jarang Banget Siswa-siswa Itu Suka Baca Puisi Bagaimana Nibun Ya Terima Kasih Bunda Seperti Yang Saya Katakan Terutama Kalau Itu kan Guru Kelas Jadi Setiap Kali Setiap Hari Kita Temu Dengan Anak Itu Biasanya Anak Yang Membacanya Dengan Suaranya Yang Lebih Lantang Dari Temannya Yang Lebih Berani Itu Lebih Muka Dibina Biasanya Anak Yang Suka Puisi Itu Justru Ngomong Di Kelas Itu Banyak Jadi Sering Rame Nah Kadang-kadang Guru Itu Malah Menilai Anak-anak Yang Sering Ngomong Sendiri Sering Cerita Itu Malah Kesetia Negatif Padahal Itu Kalau Diarahkan Itu Bisa Menjadi Bekat Yang Luper Biasa Untuk Menjadi Peserta Lomba Puisi Bunda Jadi Dilihat Dari Keseharian Ya Bum Ya Karena Bunda Guru Kelas Jadi Menemukan Bibit-bibitnya Jauh Lebih Mudah Ya Ya Seperti itu Selain itu Di sekolah Saya Mulai Tahun 2014 Itu Ada Tim Khusus Yang Lalu Satunya Tim Konsultan Bakat Dan Minat Bahasa Dan Sastra Indonesia Nah Dari Situ Dari Tim Kaktus Dua Inilah Yang Mencari Bakat Mulai Kelas Satu Kelas Satu Sudah Kelihatan Anak-anak Kita Anak-anak Yang Punya Bakat Khusus Kita Bina Secara Khusus Kelas Di Sekolah Secara Berkala Nah Sehingga Ketika Ada Lomba Di Luar Sekolah Kita Sudah Siap Dengan Peserta Yang Terbaik Dari Sekolah Kita Bahkan Dari Peserta Pertama Di Kabupaten Secara Satu Dalam Satu Tahun Kadang-kadang Dua Sampai Tiga Kali Lomba Sejuara Tidak Berikut Lagi Jadi Peserta Berikutnya Yang Juara Di Sekolah Itu Yang Kita Ikutkan Lagi Ya Adik Khusus Ya Kalau Di Sekolah Bunda Siti Ya Sambil Menang Pak Ini Boleh Silahkan Tanya Silahkan Oke Mau Tanya 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 Puisi Bahasa Tengok Atau Keputusan Ada Perbedaan Dasar Saat Kita Membacakan Puisi Dengan Puisi Dalam Bahasa Indonesia Itu Yang 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 Kedua Sekarang Kan Lagi Tren Tuh Bisa Hikultama Cinggu Nah Itu Kan Pede Bagaimana Cara Kita Membacakan Bagaimana Ya Terputus Putus Ini Tidak Jelas Tidak Tulis Saja Kalau Gitu Ya Baik Tidak Tidak Saja Ya Sambil Menunggu Bunda Menulis Ini Sudah Ada Pertanyaan Di ruang Apakah Tim Yang Bunda Bentuk Itu Sebelumnya Ikut Perhatian Atau Bagaimana Bunda Dari Bunda Emi Terima Kasih Tim Yang Saya Bentuk Awalnya Itu Memang Saya Awali Dari Angket Angket Yang Saya Berikan Kepada Guru-guru Untuk Menelusuri Bahkan Bina Masing-masing Selama Ini Kami Tidak Memanfaatkan Bina Dari Luar Tapi Dari Kami Sendiri Nah Dari Akhir Yang Kita Gap Akhirnya Kami Anjakan Pemintaan Guru Sia Bidang Sastra Indonesia Kami Betul Dalam Satu Tim Nah Setelah Itu Tim Itu Tim Dua Bahasa Sastra Indonesia Kalau Kalau Di Klart Atau Di Klart Lenter Sebaiknya Kami Ikutkan Selain Tidak Kali Yang Tugas Tidak Tidak Ya Halo Ya Jadi Dibuat tim itu Dari Penelusuran Bakat Ya Bun Ya Baik Nah Sebenarnya Kita Pertanyaan Dari Pak Ferry Gimana Caranya Memotivasi Siswa Berbakat Puisi Namun Tidak Mau Berbakat Lu Lomba Karena Kurangnya Dukungan Orang Tua Terima Terima Kasih Untuk Memotivasi Anak-anak Yang Berbakat Kalau Kamu Tidak Mau Ikut Lomba Karena Yang Kurang-kurang Tua Mungkin Peran Laksana Di Perlukan Ya Kepetan Siswa Siswa Kami Juga Itu Kami 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 Keluarga Yang Keluarga Yang Berbeding Tinggi Banyak Juga Dari keluarga Yang Biasa Biasa Saja Tapi Karena Sekolah Sangat Besar Guru Sangat Besar Kami Anak Bujan Tari Satunya Setiap Tahun Setiap Sene Itu Parah Bujan Bujan Karena Kami 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 Kita Berikan Nah Melihat Bahwa Bila Mencari Jadi ketika Diadakan Lomba A Pendaftaran Untuk Kaktus Ini Semua Anak Lomba Lomba Akhirnya Dan Lomba Selalu Kami berisik banget ya suara anak kecil ya saya lanjutkan ini ada pertanyaan dari Bunda Nah perbedaan antara membayang kita berguruh ada bukanku yang membawakan usi hatiku dan cintaku ya pendek berakhir dulu dong semua ya Halo Buna Di ruang chat Buna Isna Apa perbedaan mendasar Membaca keguritan Dengan Kuismi dalam bahasa Indonesia Oh ya Ya terima kasih Terima kasih ya Keguritan itu puisi dalam bahasa Jawa Kemudian Dalam puisi dalam bahasa Indonesia Ya Nah Kalau dasarnya Membaca puisi Itu harus pertama Bekalnya vokal Kemudian Penghayatannya Buna Bina Tawini Buna Bina Tawakun Puisi Sama Puisi bahasa Indonesia Ya Cuma dalam Lokat Jawanya Kita tuh harus benar-benar Benar-benar Dilihat Jadi Tidak Banyakan Lokat Luisi Secara umum Jadi Lokatnya Memang Lokat Jawa Jadi Kalau keguritan Puisi bahasa Indonesia Kalau keguritan itu Vokal Jawanya Harus Terlihat Ya Bun Ya Kalau 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 Aku Terlihat Masih Pertanyaan Dari Bunda Isma Terus Bagaimana Cara Memang Puisi Hatiku Dan Cintu Yang Terindah Halo Halo Ya Bagaimana Bagaimana Cara Membaca Puisi Atau Membawakan Puisi Hatiku Dan Cintu Si Haiku Oh Haiku Supaya Terdengar Indah Puisi Haiku Bunda Puisi Jepang Hai Haiku Haiku Ya Nah Haiku Yang pendek Tapi Bisa Indah Gitu Gimana Caranya Oh Iya Iya Halo Halo Ya Halo Silahkan Halo Ya Silahkan Ya Terima kasih Halo Ya Kebetulan Saya sendiri kan Saya bisa Jepang Tapi ya ya tahu bagaimana misi ini hai 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 silakan muda hai hai kedengeran hai 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 iya silakan muda muda Siti iya iya itu pertanyaan dari Bunda Isna bagaimana membaca puisi haiku Jepang yang pendek tapi tetap indah ini suara saya terdengar nggak ya halo halo terdengar terdengar Bunda Siti bisa dengar suara saya ah iya yang suara Bu Siti yang kurang jelas Bu Bu Siti suaranya halo halo Bunda Siti halo halo Bunda Siti nggak ada suaranya mungkin terputus ya kita terputus ya Bapak Ibu ya sambil menunggu Bunda Siti jangan lupa Bapak Ibu silahkan absen untuk sesi 10 Siti jangan lupa untuk lengkapi absennya sambil menunggu si sebelah sini Bunda Umi saya si sebelah kalau disitu saya si sebelah si sebelah si absennya saya si sepuluh saya coba saya ya Bapak Ibu saya sampai 12 oh oh Bapak Ibu saya adalah Saya ada sampai 12 Ya Cuma enggak ada Judul presentasinya ya enggak ada Judul presentasinya ya enggak ada enggak apa-apa Enggak apa Yang penting ada sesi dan tanggal Tanggal ya Oke Halo 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 Bunda Siti Bunda Siti Kayaknya terkendala audio ya Pak Anwar Halo Pak Anwar Iya Halo Pak Anwar Saya abung Bagaimana Audio dan udah 40 menit kalau saya hitung dari tadi Sebelum jam 8 Kayaknya enggak apa-apa ya Bunda Erna tutup aja Oke Tapi sebentar ini Presensinya ya Sambil presensinya Saya keluarkan dulu Bunda Umi ya Sambil 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 Ya Terima kasih ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Saya mau tanya tadi tapi Audio nya Bu Siti Terputus Ya terputus Yang menye 5 Berapa tuh tadi 578 Kalau enggak salah Yang pendek tapi indah gimana tuh caranya Iya Untuk puisi-puisi pendek itu Yang terutama memang Yang harus sangat bagus Bunda Jadi ketika Apa Penghayatannya itu masuk Puisi yang Kita bacakan itu Meskipun pendek sekali Maka pesannya juga Akan tersampaikan kepada audien Jadi kuncinya adalah Di penghayatan gitu ya Ya bentar Baik Mau bertanya Pak Anwar Ya Pak Saya tahu Pak Silahkan Pak Anwar Ya ya Sebelum Sebelumnya tadi saya mohon tanya Mohon nulis tapi enggak sempat ini Karena serba Serba sempat malam ini ya Yang persensinya tadi Ternyata masih 10 pernah ya Jadi untuk 12 ini Bapak Untuk sebagai 12 ya Enggak saya lihat 10 Di jantikan juga ada yang komentar 10 Jadi kalau terpaksa Saya buka Kok 12 ini Di aku Saya buka juga 10 Enggak apa-apa Masa saya solusinya Tetap ditulis 10 Dianggap Jangan kepada ruangan lain Bu Gitu ya Dalam Gak apa-apa Yang penting Udah tampil Dan sudah memang Sudah melaksanakan Kewajiban Absensi gak apa-apa Ya yang penting Ada tanggal Anak ilmu Ya sudah Sudah Tanggalnya Ah yaudah Tanggalnya sudah Yang atas tadi Yang atas tadi Enggak kenalin Semuanya ya Akhirnya mau ditanyakan Kalau gak ada Sifat bunda Siti Mengambil kesimpulan Dari diskusi kita Ya Terima kasih Terima kasih Kalau mau nanya Oke Nanti Nanti Tidak 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 Yang harus dipahami Itu kan Cara Supaya kita bisa menangkap Isi dari Sesuatu Pusinya adalah Memahami Pesan si penulis Bu ya Halo Misalnya Kalau isi Pusinya Memakai Bahasa Atau Ungkapan Yang sulit Dipahami Gimana Misalnya Bahasa Uptrack Atau Upsud Atau Apa Setelah saya Itu Bahasa Bucanga Bucanga Tingkat tinggi Gimana Gimana Bahasa Bucanga Memang Menggunakan Macas Macas Ya Dan Menggunakan Bahasa Sastra Nah Ini Memang Juga Diberlukan Jadi Kita Baca Berkali Berkali Jadi Memang Kalau Anak Terutama Anak SD Itu Pemahamannya Masih Rendah Pak Jadi Gurunya Yang harus Membaca Berkali Kali Pemahaman Kepada Anak Ini Maksudnya Seperti ini Kita Tanya Dulu Anak Menurut Yang Disampaikan Bagaimana Anak Kalau Mereka Bisa Kita Bimbing Kita Sebut Bum Baga Tapi Kalau Mereka Tidak Bisa Harus Kita Pahamkan Jadi Yang Dimaksudkan Oleh Pengarah Ini Dengan Kata Ini Seperti Ini Seperti Ini Dan Sepertinya Memahami Karena Apa Bisa Membawa Tanpa Pemahaman Yang Baik Insya Allah Ya Akan Bisa Baik Demikian Pak Anwar Penjelasan Bunda Siti Ada Lagi Yang Mau Bertanya Terima Dari Buna Anggun Bagaimana Mengasah Siswi Yang Punya Bakat Jika Dia Termasuk Anak Yang Pendiam Halo Ya Terima kasih Nah Untuk Mengasah Bakat Anak Yang Bakat Puisi Nampun Anaknya Pendiam Ini Begini Ketika Kita Bahasa Indonesia Kan Sering Memberikan Tugas Pada Anak Anak Ya Ada Empat Keteratkan Bahasa Satunya Membaca Nah Disitu Ketika Anak Itu Kita Lihat Suaranya Bagus Tapi Anaknya Pendiam Maka Yang Harus Sering Memberikan Latihan Pada Anak Tersebut Sering Menunjuk Anak Tersebut Untuk Maju Sehingga Keberaniannya Sedikit demi Sedikit Akan Tertanam Dan Dia berani Maju Dia berani Menyuarakan Suaranya Sebenarnya Dia punya Bagus Kita berikan Motivasi Kita berikan Pujian Kepada Anak Tersebut Sehingga Akhirnya Anak Itu Percaya Dirinya Akan Timbul Jadi Seperti itu Ya Bun Pokoknya Kita Motivasi Terus Ya Jadi Sering Kita Berikan Apa Kita Tunjuk Untuk Ke depan Jadi Banyak Di depan Tanpa Keberanian Jelas Karena Kepuisi Itu Tampil Di depan Publik Tanpa Keberanian Ya Tidak Mungkin Bisa Tersampaikan Dengan Baik Pertanyaan Selanjutnya Dari Ini Bapak Apa Ibu Kalau Saya Salah Maaf Maul Lidin Penilaian Mbak Menurut Terjuri Apakah Tandar Bagunya Tandar Bagunya Dan Itu Ada Yang Pertama Interpretasi Atau Mengayatan Kemudian Yang Kedua Vokal Jadi Dalam Baca Pusisi Jelas Vokalnya Berbeda Dengan Vokal Bicara Biasa Atau Membaca Biasa Kemudian Penampilan Biasanya Namun Ada Beberapa Juri Itu Yang Berbeda Dalam Komposisi Penilaian Ada Yang Menekankan Ke Vokal Misalnya Vokal 60% Yang Satunya Yang Satunya Mungkin Ada Yang Menekankan Ke Interpretasi Atau Penjiwaannya Juri Juri Yang Dari Basicnya Itu Lebih Menekankan Ke Kehayatannya Karena Vokal Itu Memang Sudah Bawaan Kita Jika Diniakan Tuhan Tidak Bisa Ditingkatkan Jadi Hasil Yang Menekankan Pada Penghayatan Itu Dengan Penilaian Bahwa Pesan Yang Dibawakan Oleh Pembang Itu Bisa Tersampaikan Kepada Audien Menekankan Vokalnya Jadi Meskipun Penghayatannya Bagus Ketika Vokalnya Kurang Bagus Itu Juga Dinilai Kurang Bagus Meskipun Yang Paling Vokalnya Bagus Interpretasinya Juga Bagus Demikian Ya Pasti Setiap Mbak Itu Ada Bunda Ya Baik Karena Tidak Ada Lagi Pertanyaan Bunda Kesimpulan Dari Bunda Siti Koms Ya Bunda Kesimpulan Dari Dikusi Ketika Malam Hari Ini Terima Kasih Untuk Bina Sesua Bisa Membaca Pusisi Dengan Baik Tentunya Seorang Guru Harus Melatih Dikanya Agar Dia Sendiri Memahami Dan Bisa Membaca Pusisi Dengan Baik Dan Jangan Pernah Berikan Motivasi Kepada Anak Memberikan Kepatian Kepada Anak Karena Bagaimanapun Bentayang Itu Baik Kepatian Bapak Ibu Disini Malam Ini Tentang Pembinaan Puisi Terhadap Sikirwa Saya Kembalikan Kepada Hoski Benda Erna, silahkan Benda Erna Oke, selamat menikmati Bapak Ibu Kali ini akan saya Untukkan cara Menggunakan aplikasi web Di smartphone Di iPhone Sekaranya Saya akan Ke live store Halo Bunda Erna Halo Benda Erna, bisa dengar suara saya Oke Baik, ya terima kasih Baik, terima kasih Untuk presentasi Dari Ibu Bunda Siti Komisi SPDMM malam hari ini Baik, terima kasih dan atas perhatiannya Mohon maaf kalau ada yang Kurang berkenan untuk malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Atau BMI Atau BMI Saya Bapak Ibu Anggun, Bapak Ima Bapak Ibu Dan presentasi Presenternya Untuk presentasi Bapak Ibu Yang terakhir tadi Yang Yang ya nggak apa-apa sambil detik kita ngoprol-ngoprol Bu Emi Budidin jadi sesi kita malam ini sudah selesai Bapak Ibu bisa sharing